Berikut Ramalan Zodiac Minggu ini, berlaku mulai 20-26 Januari 2019. Virgo hindari konflik, Libra lagi putus asa karena cinta. Baca selengkapnya di sini, Apa rencanamu di minggu keempat awal tahun 2019? Apakah kamu berencana melakukan liburan atau memulai hal baru? Sebelum kamu merencanakan semua itu sebaiknya kamu melihat Ramalan Zodiac Minggu ini, 20-26 Januari 2019. Emosi Virgo sedang tak stabil, sebaiknya kamu hindari konflik. Untuk kehidupan cinta kamu, mungkin merasa sedikit putus asa. Berikut ini Ramalan Zodiac Minggu ini yang telah dihimpun Zodiac ID dari Dharma Sensei pada Minggu, tanggal 20 Januari 2019. 1. Aris Minggu ini menjadi minggu yang cukup memuaskan bagi Aris. Kamu yang sedang sakit akan segera sembuh dari penyakitmu. Jika kamu berencana mengikuti sebuah kompetisi, ada kemungkinan kamu akan memenangkannya. Giatlah berlatih. Bagi kamu yang belum bekerja, siap-siap dengan hasil wawancaramu. Kamu akan mendapatkan hasil yang kamu kejar. Sedangkan kamu memiliki bisnis, minggu ini akan ada peluang investasi baru yang tak boleh kamu lewatkan. Bagi kamu yang sudah berkeluarga dan memiliki anak, persiapkan pengeluaran ekstra untuk kebutuhan anakmu. 2. Taurus Semua hal yang berkaitan dengan keuangan minggu ini akan berjalan lancar. Namun hal itu sebanding dengan pengeluaran tak terduga yang menantimu di minggu ini. Untuk kamu yang sedang dilanda kegelisahan dengan pekerjaanmu, minggu ini akan ada kabar. Baik, masalah keluarga yang lama tak terselesaikan akan menemui titik terang minggu ini. Tak ada salahnya untuk melibatkan anggota keluarga jauh atau teman terdekat di keluargamu agar masalah segera selesai. 3. Gemini Akan ada sukacita dan kegembiraan di awal minggu ini. Ada kemungkinan bertemu dengan teman dan kerabat lama. Namun akan ada beberapa masalah dalam hubunganmu dengan pasangan. Jangan panik, kalian akan segera mengatasinya seperti biasa. Jika kamu tak menjaga kesehatanmu, akhir minggu ini kamu akan menghabiskan waktumu dengan kondisi badan yang tidak fit. Dalam hal bisnis, minggu ini akan terbukti penting. Kemungkinan kamu bahkan harus melakukan perjalanan singkat. Juga, awasi keuanganmu dan pikirkan dua kali sebelum melakukan investasi yang signifikan. Kamu akan bersenang-senang dengan keluarga di akhir minggu ini. 4. Kanser Apakah kamu sedang mengincar seseorang? Jika iya, minggu ini adalah saat yang tepat untuk menyatakan perasaanmu kepadanya. Selama masa ini, cinta akan berkembang, pemahaman akan menang, dan keintiman akan meningkat. Minggu ini menjadi minggu yang cukup sensitif bagi perasaan kanser. Banyak hal-hal yang membuat emosi. Mereka naik turun tanpa sebab. Kamu mungkin mendapatkan peluang baru. Para atasan juga akan senang dengan kinerja yang baik, dan mereka akan memuji pekerjaanmu juga. Rekan kerja juga akan menghargai pekerjaanmu. Akhir minggu, ini akan menjadi waktu yang tepat bagimu untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. 5. Leo Kamu mungkin akan merasakan banyak kelemahan pada awal minggu ini. Akan ada hal yang membuatmu lebih memperhatikan kondisi kesehatanmu. Hubunganmu dengan keluarga nampaknya baik-baik saja. Seperti biasa, kebersamaan menjadi obatmu dikala lelah. Minggu ini menjadi minggu yang berat untuk para pelajar. Mereka akan sulit untuk berkonsentrasi seperti biasanya. Bagi kamu yang merencanakan untuk berinvestasi di bidang properti, sebaiknya urungkan dulu niatmu. Minggu ini bukan waktu yang pas. 6. Virgo Minggu ini menjadi minggu yang menguntungkan bagi para virgo. Kamu akan lebih berpikir positif, hal ini akan membawamu. Pada harapan-harapan baru yang penuh sukacita, ada kemungkinan perjalanan yang menyenangkan juga. Emosimu akan sedikit naik turun, tapi cobalah untuk selalu menghindari konflik dengan siapapun. Dari segi kesehatan, hari-hari awal akan dihabiskan. Tanpa masalah, kehidupan profesionalmu juga akan berlalu dengan lancar. Untuk kamu yang bekerja sebagai karyawan, akan ada peluang untuk promosi, dan apresiasi dari atasan. Hal ini karena kamu berhasil menyelesaikan setiap tugas dengan sukses. Jangan puas sampai di situ. Jika kamu berencana untuk mengembangkan bisnismu, minggu ini adalah saat yang tepat. 7. Hibra Minggu ini mungkin akan menjadi salah satu minggu paling kreatif bagimu. Jika kamu berhasil mempertahankan harga dirimu, tak menutup kemungkinan cita-citamu akan segera terwujud. Untuk kehidupan cinta, kamu mungkin merasa sedikit putus asa. Tetapi kamu punya cara yang unik untuk tetap terhubung dengan pasangan melalui berbagai mode komunikasi. Apakah kamu seorang jomblo? Kamu mungkin sedang tertarik pada seseorang dari lawan jenis di kantor namun kamu merasa ragu untuk mengakuinya. Untuk hal bisnis yang terkait dengan ekspor-impor, minggu ini akan menjadi masa keemasan. Kamu akan mendapatkan untung besar selama waktu ini. Sayangnya, karena kehidupan profesional kamu yang cukup sibuk, kamu mungkin tidak dapat menyediakan cukup waktu untuk keluarga. Bagi pasangan yang sudah menikah, minggu, ini akan menjadi salah satu minggu yang cukup menyenangkan untuk kalian. 8. Scorpio Kamu harus mengakui jika perjuanganmu dalam bisnis belumlah maksimal. Padahal kamu telah merasa jika bisnis sedang mafet, hanya saja usahamu kurang keras. Akan ada sedikit masalah di kantor dengan seniormu, tapi tak perlu khawatir. Kamu akan melaluinya dengan mudah. Kesehatanmu terbilang cukup baik, pola makan dan tidur yang cukup merupakan kunci kebugaranmu. Orang-orang yang memiliki masalah yang berkaitan dengan jantung mungkin memerlukan perawatan tambahan. Untuk pasangan yang sudah menikah, minggu ini termasuk aman dan tak terlalu banyak kejutan. Kamu mungkin dapat merencanakan sesuatu yang baru dalam bisnismu untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Pikirkanlah untuk berinvestasi untuk jangka panjang selama minggu ini. Kamu mungkin merasakan beberapa perbedaan dalam hubungan dengan pasangan di awal minggu ini. Kuncinya adalah sabar dan komunikasi, segalanya akan menjadi lebih baik. 9. Sagittarius Minggu ini akan penuh dengan pasang surut untukmu. Perhatikan kesehatanmu, karena jika tidak kamu akan merasa stres secara mental. Dianjurkan untukmu agar tidak mengambil keputusan impulsif. Secara finansial, minggu ini mungkin bisa dibilang cukup aman. Waspada dengan mereka yang suka meminjam uang padamu, mereka akan mencari peluang untuk merepotkanmu. Minggu ini kamu akan berteman dengan banyak orang baru. Masalah yang berhubungan dengan keluarga dapat diselesaikan selama waktu ini. Prioritasmu adalah menjaga keseimbangan antara kesehatan dan pekerjaan. 10. Capricornus Kamu akan membuat kemajuan yang baik di bidang karir, keuangan, dan pendidikan tinggi. Namun, ada beberapa poin kamu. Perlu berhati-hati. Kamu akan mendapatkan beberapa peluang untuk menghasilkan perubahan positif besar dalam hidup. Besiaplah untuk perjalanan bisnis minggu ini. Investasimu yang sudah kamu jalankan akan berdampak sangat baik untuk masa depanmu. Intinya, minggu ini akan baik untuk Anda dalam berbagai aspek. 11. Aquarius Kabar baik karena hubunganmu dengan pasangan semakin intim dan siap untuk menuju jenjang selanjutnya. Selain itu, kamu juga berhasil mengendalikan pengeluaran ekstra. Meski kamu, tetap harus membayar semua cicilanmu yang belum selesai hingga kini. Untuk kamu yang bekerja sebagai karyawan, besiaplah untuk menerima promosi. Mungkin ada beberapa masalah kesehatan yang akan kamu alami. Jika kamu sedang merencanakan pernikahan dengan pasangan, minggu ini akan ada kabar baik untukmu. Besiaplah untuk berperjalan bisnis minggu ini. 12. Pisces Kamu mungkin merasa keras kepala minggu ini dan mungkin cemas akan reputasi. Ada kemungkinan beberapa masalah berkaitan dengan pengadilan dan pemerintah. Karyawan harus berhati-hati untuk tidak berdebat dengan seniornya. Jangan sampai masalah warisan orang tua menyebabkan masalah di keluargamu. Meski sempat menghadapi beberapa kesulitan di masa lalu, kamu para pelajar akan segera menemukan titik terang. Karena kamu berhasil mengontrol emosimu, tak menutup kemungkinan jika kamu akan mendapat hasil yang kamu harapkan. Masalah yang sedang kamu hadapi dengan teman dekat jangan terlalu dibesar-besarkan. Atur emosimu agar tak semakin runyam. Berhati-hatilah saat berkendara di jalan, jika memang kelelahan jangan dipaksakan karena bisa berakibat fatal. Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati